Jatuh cinta, berjumpa terasannya Itu mungkin lagu yang cocok untuk dinyanyikan di tempat ini, Mabos Bagaimana? Indah banget kan, Mabos? Perbaduan antara alam dan konstruksi manusia, Mabos Membuat tempat ini sangat nice, unik dan special Spesial bagi mata, rasa, dan suasana Tempat unik ini banyak yang menyebutnya sebagai Tunnel of Love Artinya terowongan cinta Berlokasi di barat laut Ukraina, tepatnya di kota Klevan di wilayah Riven Rel kereta ini masih digunakan sampai sekarang untuk mengangkat kayu, Mabos Jika beruntung, pengunjung bisa melihat kereta ini lewat terowongan ini Pemandangan di terowongan ini akan berbeda-beda bergantung musimen Saat musim panas, terowongan akan tampak hijau dengan cahaya keemasan sinar matahari Saat musim dingin, terowongan berubah menjadi putih di selinguti salju Lokasi terowongan cinta ini cukup sulit untuk dituju, Mabos Hal itu dikarenakan penduduk sekitar sangat sedikit yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris Lalu, infrastruktur di daerah tersebut juga tidak terlalu bagus, Mabos Mabos memiliki beberapa pilihan untuk mencapai situs ini sendiri Yaitu dengan menggunakan kereta api atau bus Jika naik kereta api, Mabos berangkat dari Kiev atau Lviv ke Klevan Jika naik bus, bisa naik dari Riven dengan durasi perjalanan sekitar 1 jam Terowongan ini memiliki panjang 5 km dengan dikelilingi dedaunan yang hijau Dan diselilingi pancaran sinar matahari keemasan Destinasi unik ini mulai terekspos di antara tahun 2010 sampai 2011 Saat ada turis mengeksplorasi tempat ini, Mabos Mereka melihat ada sebuah rel kereta api ditutupi oleh pepohonan dan semak-semak yang menyerupai terowongan Tak tahan melihat keindahan tempat ini, mereka mengambil foto dan membagikannya di Facebook Akhirnya, destinasi wisata ini dikenal ke seluruh penjuru dunia Ada beberapa cerita legenda di balik Tunnel of Love ini Menurut salah satu penduduk di sana, terowongan ini sudah ada selama beberapa abad Dan pernah menjadi tempat perlindungan bagi sepasang lekasi yang sedang jatuh cintrong Yang menjadi buronan kastil Klevan Karena kekuatan cintrong mereka lah, terowongan ini menjadi nampak indah dan hidup sampai sekarang, Mabos Berdasarkan dua cerita legenda tersebut, banyak orang yang percaya Jika sepasang kekasih berjalan bergandingan tangan, berdoa sambil menyusuri rel kereta ini Maka doa mereka akan dikabulkan Hal itu akan terjadi jika cinta mereka tulus, Mabos Kalau dibuat-buat, kayaknya tidak akan dikabulkan, Mabos Kemudian, versi cerita lainnya adalah Adanya seorang insinyur muda asal Polandia yang jatuh cintrong dengan seorang gadis dari Klevan Dan membangun rel kereta api yang membelah hutan untuk mempersingkap jalan dari Orzev Menuju ke tempat tinggal wanita yang dia cintai Sedangkan cerita yang lebih masuk akal lagi dari terowongan cinta ini adalah Rel kereta ini sebenarnya dibangun pada masa era Soviet untuk tujuan militer Mabos Berdasarkan informasi dari penduduk setempat, rel kereta api tersebut menuju ke pangkalan militer Uni Soviet Sedangkan pepohonan yang ada di sana ditanam untuk menyembunyikan rel kereta api ini Dan saat tumbuh, ranting-ranting pohon tersebut saling terhubung sehingga membentuk terowongan hijau yang indah seperti ini, Mabos Ironically, the real reason the tunnel of love exists is this, secret Soviet army base Itulah ulasan singkat The tunnel of love dari ulas wisata Mabos Untuk video selanjutnya, ulas wisata akan mengulas tempat wisata ekstrim bertemu dengan ikan yuraksasa di bawah laut Jadi, sambil menunggu video selanjutnya tersebut, Mabos bisa melihat video-video menarik dari ulas wisata lainnya Terima kasih Mabos telah menonton video ini sampai selesai Dan sehat, bahagia selalu, bye-bye Terima kasih telah menonton video ini